Hal ini disampaikan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Wimbo Santoso saat peresmian Bangu Wakaf Mikro di pondok pesantren Salaf Apik Kalibungu Kendal. Pihaknya siap berupaya menghubungkan nasabah Bangu Wakaf Mikro sebagai produsen dengan pasar atau konsumen, yang merupakan salah satu program dalam pengembangan Bangu Wakaf Mikro. Menurutnya sebagian kecil nasabah masih merasa kesulitan menemukan pasar atau menawarkan dagangannya, dan OJK mulai berkoordinasi dengan pemerintah daerah, baik di level provinsi maupun kabupaten kota, untuk mencarikan pasar yang tepat bagi nasabah Bangu Wakaf Mikro. Yang ada sekarang adalah yang keadaan usaha milik bisa, dan juga tentunya optik-optik terlainnya. Dan tidak menutup kemungkinan semua produk yang tadi dipasarkan ini akan bisa ditawarkan melalui internet, dengan jaringan nasional bahkan lupa. Jadi tadi kalau kemungkinan berkoordinasi dengan pemerintah, nanti begitu masuk jaringan internet akan kita pesan. Bahkan nanti waktu ulang-pulang Ujika kita akan pesan-satau, untuk biarkan pagi kurang. Bahkan sudah Ujika Semarang, Pak Aman, kalau nampak jangan beli makanan dari sumber mata, belilah dari produksi Bapak Mikro. Pak Aman ini setiap hari kesan-satau, Pak, pasti beli makanan. Dan juga ini merupakan salah satu tugas Ujika bagaimana kehadiran Ujika ini bisa kini mati oleh semua kisah masyarakat. Berutama masyarakat yang mempunyai. Ini hanya dikasih benar bagaimana supaya kita menjangkau target finansasi nasional 75% dan 80% sudah tersampai. Sementara itu, Kiai Haji Solahuddin Humay Duloh, pengasuh Pondok Pesantren Salaf Api Kali Bungu Kendal, sangat senang dengan adanya Bank Wakaf Mikro ini. Karena membantu masyarakat sekitar pondok yang mayoritas usaha mikro. Dan pastinya tidak memiliki jaminan untuk bisa meminjam di bank konvensional. Kalau dari pondok pesantren itu, ya sangat membantu kaitannya dengan kiprahnya pondok pesantren, lewat pondok pesantren dengan masyarakat. Jadi masyarakat sekitar kaitan dengan pemodalan dari ekonomi kecil itu, itu sangat-sangat bermanfaat. Harapannya bisa perubahan di sekitar masyarakat pesantren atau di sekitar pesantren itu. Karena sifatnya bukan hanya memberi modal, tapi pembinaan. Pembinaan kaitannya dengan ekonomi. Mulai dari ekonomi mikro, harapannya nanti menjadi ekonomi makro. Sehingga di situ nasabahnya itu diarahkan, ada perkelompok, ada apa. Tadi tetap melibatkan dari santri-santri senior dari pondok pesantren. Oh bang wakah mikro, kata Pak Wimbo itu nanti mulai dari 1 juta, 3 juta. Tadi Pak Jokowi nyampaikan sampai 5 juta, sampai 10 juta. Nanti setelah itu sudah berjalan, berarti kalau sudah bermodal 5 juta dengan baik, cara ngangsurnya dengan baik, amanahnya tinggi, tanggung jawabnya ada. Insya Allah nantikan akan berkembang menjadi besar. Makanya sifat pembinaan ini yang kita utamakan. Hingga saat ini, pemerintah mencatat bank wakah mikro telah menyalurkan pinjaman tanpa bunga sebesar 34 miliar rupiah kepada 25 ribu nasabah yang disalurkan melalui 56 unit bank wakah mikro yang sudah berdiri di berbagai pondok pesantren di Indonesia. Di mana pinjaman pertama, nasabah mendapatkan 1 juta rupiah. Di Jawa Tengah sendiri, ada 11 bank wakah mikro. Dan di 2020, OJK menargetkan membuka 50 unit bank wakah mikro baru. Diharapkan langkah ini akan mampu meningkatkan inklusi keuangan nasional yang saat ini sudah menembus target pemerintah 75 persen. Restu Indah melaporkan